Halo guys, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Nah di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang judulnya G-Vote Traged Tridana yang rilis di tahun 2017. Nah film ini mengisahkan seorang istri kesepian karena hubungan dengan suaminya sudah di ujung tanduk dan akhirnya si istri pengen nyobain seorang tukang kolam yang masih muda di rumahnya. Hmm, nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah nanti kalau yang mau download atau streaming, saya akan kasih linknya di telegram dan link telegram ada di deskripsi, oke? Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya tiga orang anak gaul yang mau berpesta amer di sebuah rumah mewah yang baru saja mereka datangi. Namun karena terlalu banyak minum, membuat salah satu dari mereka bertiga ngecapruk terus yang membuat pesta mereka jadi memanas dan akhirnya si Bogdan pun mengusir kedua temannya karena ternyata si Bogdan ini diberi tanggung jawab atas rumah tersebut. Nah jadi cerita di film ini si Bogdan itu sudah broken home ya, yang membuat dia harus cari kerja serabutan buat makan sehari-hari dan dia mendapatkan pekerjaan ngebersihin kolam di rumah tersebut melalui telpon jadi si Bogdan ini belum kenal sama sekali dengan pemilik rumah tersebut. Nah barulah di kesokan harinya si pemilik rumah datang dan ternyata si pemilik rumah tersebut adalah seorang mamah guri yang kesepian yang bernama Spetlana atau kita panggil aja si Lena ya biar gampang. Nah karena kesepian membuat si Lena ini juga jadi sering ngamuk-ngamuk tanpa sebab ya. Nah disitu si Bogdan pun ngeliat si Lena yang lagi ngamuk gapugu sambil megang pisau yang membuat si Bogdan pun takut sama si mamah Lena ini kalau si mamah ini adalah seorang psikopat. Namun ketika si Bogdan mau mulai kerja, tiba-tiba si mamah Lena nawarin dulu sarapan nasi kuning kepada si Bogdan biar pas kerja gak salah teri alias lemes. Nah ketika makan, si Bogdan pun memuji masakan nasi kuning si mamah Lena ini enak banget yang bikin si mamah Lena pun ngerasa seneng banget dan langsung ngasih bonus kecupan kepada si Bogdan. Hmm. Nah disitu si Bogdan pun ngerasa kalau si mamah Lena ini lagi pengen dipakai ya. Yang akhirnya si Bogdan pun langsung memberanikan diri untuk ngegasak si mamah Lena dan ternyata si mamah Lena pun pasrah tanpa perlawanan dan akhirnya mereka pun. Hmm. Lalu setelah dua ronde, mereka pun udut dulu garpit di pinggir kolam renang dan si Lena pun masih dengan pakaian yang sedikit terbuka. Lalu mereka pun renang bersama hingga setelah beres renang, mereka berdua pun sempat ngobrol di kamar mandi sampai ketiduran. Lalu di kesokan harinya, si Bogdan pun berinisiatif ngajakin si mamah Lena buat healing ke tempat yang jauh berdua. Namun si mamah Lena belum menghiakan ajakan si Bogdan tersebut karena si mamah Lena ini tidak mau terlalu jauh hubungan dengan seorang pria yang usianya jauh di bawahnya. Namun si Bogdan terus menerus ngerayu si mamah Lena yang akhirnya mereka pun langsung adu jackpot lagi sampai tiga ronde ya. Lalu tiba di pagi harinya, si Bogdan pun kaget ketika dia bangun tiba-tiba ada seorang pria di rumahnya si mamah Lena dan ternyata pria tersebut adalah suaminya si mamah Lena yang langsung mengusir si Bogdan sambil ngasih upah ngebersihin kolam. Nah disitu awalnya si Bogdan gak mau pergi namun si Bogdan langsung dibabuk sama suaminya si mamah Lena yang membuat dia pun langsung pergi ke sebuah tempat yang dia pengen ngajak si mamah Lena ke tempat tersebut. Lalu kita ke si mamah Lena lagi yang lagi cemberut terus dengan kedatangan suaminya dan mereka memang udah gak harmonis ya sejak lama dan sempet mau cerai. Nah disitu si suami tiba-tiba ngajak rujuk kembali kepada si mamah Lena namun si mamah Lena seperti udah gak mau rujuk dengan suaminya karena dia udah terlalu kesel dan juga udah kemakan rayuannya si Bogdan. Hmm... Nah ketika si suami minta ambilin sendok pas lagi makan, tiba-tiba si mamah Lena ngeliat sebuah beceng di dalam laci yang akhirnya si suami pun langsung didor sama si mama. Nah setelah itu si mamah Lena pun langsung nyusulin si Bogdan ke tepi danau dan akhirnya mereka pun bersama kembali dan film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film G-VOT Trajet Ridana 2017 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah dalam sebuah hubungan harus lebih bijak dan lebih dewasa ya. Intinya harus dikomunikasikan dengan baik dan jangan mendahulukan emosi seperti si mamah Lena ya. Karena jika emosi yang didahulukan percaya atau tidak akan menggiring ke sesuatu yang lebih negatif lagi contohnya si mamah Lena yang jadi pengen main gila dengan seorang berondong. Hmm... Intinya mah harus banyak istikbar ya guys. Nah jadi segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.